Kita senyawa, kita sejiwa, kita tak kalah, takkan menyerah Jangan lupa subred, subred, pencet tombol melah, tombol melah, tombol melah, gratis, gratis, gratis Hai Raskania, balik lagi sama kita Raskanjel, aku Jennifer, dan juga Batru Nah hari ini kita lagi mau ngapain nih Beth? Hari ini ada acara yang seru banget, grand launching Jen Wah asik banget, launching apa sih? Jersi, mau tau temenya apa? Mau tau banget dong Rask CFC for everyone Nah disini acaranya bakalan seru banget, yang pasti kita bener-bener milik jersi yang akan dipake waktu 3-2 Bener, wah banyak banget yang nungguin loh Jen jelasin ya Banyak banget, dan nanti tuh acaranya bakal ada Arman Maulana, Ivan Gunawan, Annette, dan semua artis-artis kece kesinian Berarti bakal di-stelit anthem-nya sama cat waktunya Jen Kita senyawa, kita senyawa Kayaknya mereka pusing denger kita Mending langsung dengerin Arman Maulana aja kali ya Yuk 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 Kurang Yuk 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 bersama dengan jersey kita, karena sepak bola ini nggak ada yang namanya Superman, yang ada super team. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gua pake baju RUNZ FC, jadi makin keren banget, gagah banget gua. Karena kita juga nggak akan bisa sukses sendiri, kita akan mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung RUNZ FC. Hari ini kita ngerasa senang banget bisa tampil di acara RUNZ, di acara opening ini ya. Jersinya CFC, senang banget dan kita bisa men-support tim bolanya. RUNZ FC, RUNZ Entertainment juga keren. RUNZ kan dia! RUNZ kan dia! Karena dengan adanya RUNZ yang berkecimpung di dunia bola Indonesia, terjadi perkembangan yang lebih modern, di mana pertandingan dapat diakses secara digital. Lebih anak muda, lebih revolusioner, juga lebih kompetitif. Jadi saya tuh suka ngebayangin, saya dari dulu kan punya pemikiran bahwa eh Kepi Pemain bola tuh harus jadi idola gitu kan. Jadi tampilan mereka juga harus all out. Kayak kemaren dia harus pergi ke Turki, atau mungkin ada destinasi keluar kota gitu. Jadi tampilannya juga tetap harus keren gitu ya. Jadi salah satu baju-baju ini adalah baju yang bisa mereka pakai di saat mereka melakukan perjalanan destinasi. Kita berkegang satu bendera, kita senyawa, kita sejiwa, kita tak jalan, kita menyerang. Kita berkegang satu bendera, kita senyawa, kita sejiwa, kita tak jalan, kita menyerang. RUNZ yang baru launching? Ya kering, kering. Trend? Lebih suka di saat sekarang atau di saat yang lama? Enggak, sekarang. Cuma karena katanya dadah kan ada berapa kotor keji tapi kualitas bagus. Kolornya keren banget, warnanya keren banget. Kage banget tadi. Kita akan menyerah, kita tak gentah, cipadang daga, kita berpegang satu bendera. Kalim daim 2.30 terlalu, karena diajak juga masuk di bola. Dan lihat paling mulai dari Mas Safi ini karena beliau bercerita ke depannya ini, Rans ini akan ada di seluruh Indonesia cabang-cabangnya ya Mas ya. Terima kasih. 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 Dua, tiga sama keepernya juga Mikirin, mikirin Bukan cuma sekedar jersey Tetapi enak dilihat dan keren pas dipake Dan tetep ada filosofinya Itu tadi, filosofi Phoenix tadi Itu emang turunannya dari Apa yang dipikirin Raffi sama tim Itu sih paket lengkap dan gak bisa di Gak bisa dikomentari lah karena Udah sempurna Udah pasti berdiri dari 100 ya Tuh dia Tuh sponsor kita tersayang Cinta produk dalam negeri Oke, menurut Kak Jebret sendiri nih Dari fashion udah Terus skillnya juga pasti Kak Valentino Jebret liat sendiri karena udah jadi host Berbagai friendly match kita Menurut Kak Valentino gimana nih Kesiapan dari Rancil Gun FC menuju Liga 2 Nah kalau diliat dari Kemajuan ya Karena dari pertama kali dibentuk kan Gue juga tau tuh sekitar 6 bulan yang lalu Mulai dari cari pemain Kemudian mulai dilatih Ada uji coba demi uji coba Dalam negeri, luar kota Sampai ke luar negeri Progresnya yang penting ada Yang penting menunjukkan kualitas yang lebih Menunjukkan juga kerjasama yang lebih keren Lalu juga yang penting adalah Semangat menggunakan lambang di dadanya gitu loh Jadi gak boleh ada nama yang lebih besar daripada Rancil Gun FC nya itu sendiri Bukan soal nama di punggung tapi lambang di dada Bukan soal nama di punggung tapi lambang di dada Sehingga otomatis nama di punggung pun juga akan menjadi besar Ya gitu loh Garuda di dadaku tapi Phoenix di hatiku Oke Jangan lupa guys untuk selalu subscribe youtube channel kita Tar dulu, tar dulu tadi apa yang di dada kamu dan apa yang di hati kamu Hati udah pasti Yang penting mata, kaca berat aja deh Masalah lakukan hati belakangan aja Yaudah aku pake mata aja udah cukup Cukup Nanti duran hati loh Aiyah dong Aku seneng banget wawancara kali ini Oke thank you guys udah nonton youtube channel kita Jangan lupa subscribe, like, dan komen Komen juga ya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Jangan lupa subscribe, like, dan komen